Saya langsung ke Prof Zainal, ini kan kemarin temuan investigasi yang sudah diserahkan oleh Kemenkes kepada pihak kepolisian menyatakan ada temuan pungli 20 hingga 40 juta per bulan, kemudian ada bukti surat dan rekaman suara almarhum. Apa tanggapan Anda dari pihak Undip, Prof? Ya, yang saya tidak mewakili pihak Undip, saya orang Undip, dan saya guru besar, dan saya ada di kamar bedah selama 28 tahun di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi saya setiap hari pekerjaan saya berhubungan dengan PPDS bedah, dengan dokter-dokter spesialis anestesi, dan PPDS anestesi, begitu Mbak. Baik, oke saya mulai dari begini deh Prof, ketika kemudian ada kasus seorang dokter ditemukan diduga bunuh diri, kemudian publik belakangan mengetahui bahwa ada dugaan depresi yang terjadi pada dokter ini. Bagaimana Anda melihat peristiwa ini? Apakah memang ini budaya yang terjadi di Undip? Saya rasa tidak tepat kalau dikatakan budaya, bahwa kasus kematian ini harus kita, artinya kita semua bersedih dengan kasus ini Mbak ya, kita semua ikut berduka. Tetapi kalau tiba-tiba di hari pertama kejadian sudah ada pernyataan dari Menteri Kesehatan bahwa ini kasus bunuh diri, dan ini kasusnya karena perundungan, itu amat disayangkan. Itu suatu hal yang tergesa sekali. Karena tugas menjadi kepolisian itu bukan tugas Kementerian Kesehatan. Ada aparat kepolisian yang punya kewenangan untuk mengadakan penyelidikan tentang kasus ini dengan data-data yang ada, yang data-data dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, maupun data yang ada ditemukan, kita juga punya tim yang melakukan penelaahan masalah ini, semua diberikan kepada kepolisian. Biarkan kepolisian yang membuat suatu studi tentang ini dan membuat suatu pernyataan. Dan faktanya, setelah Kementerian Kesehatan melangkah mengambil keputusan menghentikan program studi anestesi di Rumah Sakit Karyadi, diikuti hari Jumat, itu hari Selasa kalau tidak salah kejadian, hari Jumat pernyataan dari Kapol Restabes di Semarang menyatakan tidak ada bukti itu suatu perundungan, pertama. Terus juga dari pengacara keluarga yang bersangkutan membuat pernyataan tidak ada bukti bahwa itu suatu tindakan bunuh diri. Terus pada hari Sabtunya, ya Sabtu Minggu yang sama, jadi kira-kira lima hari kemudian, dari kepolisian menyatakan penyebab kematiannya adalah penggunaan obat-obat anti nyeri yang bersifat pelemas otot yang berlebih. Jadi, tidak ada kata-kata dari kepolisian. Tetapi, Menteri Kesehatan sudah melakukan penghakiman. Dia sekaligus sebagai seorang polisi, dia sebagai jaksa, dan dia juga berperan sebagai hakim yang menghukum. Menentukan benar dan salah. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Baik. Terima kasih.